Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Krishna Wijaya Saya dari Universitas Mercebuana Ingin mempresentasikan Ide bisnis saya Atau pitch deck usaha makanan saya Yang saya beri nama Menta Wijaya Dan saya juga punya Slogan yaitu Luar dalam lezatnya Yang pertama Ada founder dan tim Menta Wijaya Yang pertama itu saya sendiri Krishna Wijaya Kesuma sebagai founder Dengan status mahasiswa Universitas Mercebuana Yang kedua ada Arief Brata Mulia Yaitu co-founder Statusnya mahasiswa Universitas Satya Negara Indonesia Dan yang ketiga ada Muhammad Raka Destira Nurandika Sebagai co-founder juga Dan Bapak dosen kami Yaitu Bapak Atep Afya Hidayat Dan selanjutnya ada problems Di Menta Wijaya ini Pasti ada problems Yang sangat penting Yang pertama adalah Persaingan yang sangat kuat Pada produk Menta Wijaya ini Sudah banyak sekali yang menjualnya Tapi Menta Wijaya harus berkembang Dan harus mengikuti Harus dalam menyesuaikan target pasar Agar produk kami tidak kalah dengan yang lain Yang kedua ada kondisi pasar yang tidak stabil Harga bahan baku yang harganya tiba-tiba melonjak Maka harga bahan baku Anda juga ikut naik Saat harga naik Maka konsumen bisa beralih ke produk lainnya yang lebih murah Dan produk Menta Wijaya Sebisa mungkin untuk bisa stabil dalam muncul produknya tersebut Yang ketiga ada kenaikan harga barang baku Terkadang harga barang baku sering mengalami kenaikan Itu membuat kami bingung untuk merubah harga produk yang seperti biasa atau tidak Dan yang keempat ada kebangkrutan Inilah hal yang paling menakutkan pengusaha Bagi bisnis yang tidak bisa bertahan di pasar Maka ia akan tereliminasi Dan apabila ia membuat keputusan salah Dan selanjutnya ada solution Solusi dari problem yang tadi ada pertama Kenaikan bahan baku Cara mengatasinya dengan mencari bahan baku pengganti Atau sedikit dikurangi presentasi bahannya Tapi tidak menaikkan harga jual produk Menta ini Dan yang kedua ada persaingan yang ketat Caranya Solusinya itu Melalui instagram atau media sosial lainnya Dan alat promosi yang dibagian secara langsung kepada setiap orang Maka orang lain akan melihat produk kita Dan akan tertarik untuk membelinya Menta Yang ketiga Membuat inovasi atau rasa baru Menta Widget selalu berusaha agar customernya tidak bosan dengan produk tersebut Maka dari itu kami membuat jenis rasa yang baru Dan ada target customer kami Yang kebanyakan pelajar Dan remaja Dan anak-anak Dan pekerja kantoran Stakeholder internal Yaitu karyawan Stakeholder eksternal Yaitu customer Supplier Dan komputitor Dan selanjutnya ada market sizing Menta Widget mempunyai market sizing Yang pertama ada pelajar atau misiswa sebanyak 45% Dan remaja 30% Pekerja kantoran 15% Dan anak-anak 10% Dan komputitor positioning Menta Widget Yang pertama ada mentai run Yang kedua ada rumah mentai Yang ketiga ada mentai berasa Yang keempat ada takitaki mentai Dan yang paling atas yaitu susi teh Kenapa saya taruh susi teh disitu Karena susi teh itu produk makanan yang paling banyak dikenal oleh masyarakat lain Dan itu membuat komputitor penting bagi saya Dan ada monetizing atau bisnis model Yang pertama ada customer sex plan Di dalamnya ada remaja, mahasiswa, anak-anak, pekerja Dan key activities Dalamnya ada mengadakan event, promosi, pecatatan, dalam penjualan Yang ketiga value proposition Yaitu ada pelayanan, produksi, harga Dan yang keempat ada channels Yaitu mall atau social media Yang kelima ada customer relationship Bisa COD, social media, menerima kritik dan sarang Yang keenam ada revenue stream Yaitu keuntungan dari promosi, keuntungan dari penjualan Yang ketujuh ada key resource Bagian produksi, bagian admin dan keuangan, bagian umum dan distribusi Yang keelapan ada key partner, supplier, pemasok, bahan baku, dan jasa pengkriman Dan terakhir cost structure Yaitu ada biaya internet, biaya produksi, biaya bahan baku, biaya distribusi, dan pemasaran Satu ada mainstone dari Mente Wijai Februari 2020 kami mendapatkan ide untuk menjual makanan khas Jepang Yaitu Mente Rice Dan Maret 2020 mencari modal awal dengan investasi atau menabung Dan April kami memberi nama produk makanan Yaitu yang dikenal sebagai Mente Wijai Dan Mei kami melaunching awal Mente Wijai memasarkannya melalui media sosial Dan Juni kami membuat promosi pada tahap awal Agar konsumen tertarik dengan harga murah Dan Juli kami mendistribusikan produk Mente Wijai Dan Agustus kami membuat inovasi atau rasa baru Agar konsumen tidak bosen dengan menu-menu yang sudah ada sebelumnya Dan September saya dan tim Mente Wijai membuat kartu member Mente Wijai bagi pelanggan setia Dan kalau sudah punya kartu tersebut akan mendapatkan gratis pengiriman Dan ada founding, needs, and then allocation Dan dalamnya ada marketing, working capital, recruitment, chapex, dan product development Yang dibutuhkan oleh Mente Wijai, marketingnya itu adalah 500 ribu, working capital, 5 juta, recruitment 500 ribu, chapex 3 juta, dan product development 2 juta Dan total yang dibutuhkan dari Mente Wijai adalah 6 juta Selanjutnya ada marketing and customer acquisition Aquation yang pertama, campaign di media sosial Mente Wijai melakukan promosi dengan cara mengupload ke sosial media agar masyarakat mengetahui perkembangan produk Dan yang kedua ada conversion Dan memberikan diskon atau cashback Mente Wijai memberikan diskon atau cashback untuk menarik perhatian customer baru Dan mempertahankan customer lama Dan retention Brosur sebagai sarana promosi Memberikan brosur kepada masyarakat sekitar mengenai produk Mente Wijai yang kami telah jual Sehingga masyarakat dapat mengetahuinya Dan yang terakhir ada kontak details kami Yang pertama alamat jalan batas peninggal untara Nomor 37 yaitu rumah saya sendiri Dan nomor telepon di 081-2945-26931 Dan email saya kresna.wijaya26.gmail.com Dan website kami www.mentawijaya.com Terima kasih Terima kasih